Hingga selasa malam, poskodi areal gedung perpustakaan daerah Pemkap Lembata masih dipadati pengungsi yang berasal dari berbagai desa di kecamatan Ileape dan Ileape Timur. Warga tetap bertahan karena masih trauma. Dari 21.000 warga dua kecamatan yang berada di kawasan rawan bencana, baru 6.200 lebih warga yang berhasil dievakuasi pemerintah dan disebar ke sejumlah titik pengungsian. Namun banyak warga yang mengungsi secara mandiri di rumah keluarganya. Pemerintah kabupaten mengaku kesulitan dalam mendistribusikan bahan makanan dan juga mengalami kekurangan berbagai kebutuhan khusus bayi, anak-anak, orang berkebutuhan khusus, dan manula. Hitung secara keseluruhan ini masih banyak yang bertahan di kampung-kampung dengan berbagai alasan. Ada yang menjaga benda-benda perubah kalah, barang-barang adat seperti gading, sarung, bahkan ada juga yang menjaga hewan ternaknya. Karena itu adalah satu-satunya kehidupan mereka dari situ. Jadi untuk mengevakuasi mereka itu masih butuh edukasi. Hingga kini Temkap Lembata masih terus melakukan pendataan dan pemantauan warga terdampak erupsi. Kris Tongai, Lembata Nusa Tenggara Timur